Kepolisian Resort Bandung, Polres Bandung mencatat selama tahun 2018 kejahatan di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Hal ini sering dengan kesinggapan aparat kepolisian saat terjadi aksi kriminalitas. Angka kejahatan di Kabupaten Bandung sepanjang tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data analisis dan evaluasi tahunan Polres Bandung, total tindak pidana pada 2017 tercatat sangat meningkat. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Tindak kriminalitas yang paling menonjong selama 2018 adalah kejadian minuman oplosan pada bulan April. Bahkan pemerintah setempat menyatakan sebagai kejadian luar biasa. Menurut Kapolis Bandung, AKBP Indra Hermawan, kasus kriminalitas yang termasuk kategori C3, Curat, Curas, dan Curanmor mengalami kenaikan namun tidak terlalu tinggi seperti tahun lalu. Penurunan juga terjadi pada tindak pidana namun yang menonjol yaitu kasus miras oplosan yang mengakibatkan 48 orang jiwa meninggal dunia. Dari 2017 ke 2018 namun juga terjadi penurunan dalam hal pengungkapan tindak pidana. Tentunya hal ini akan menjadi evaluasi kita untuk tahun 2019 untuk bisa meningkatkan penyelesaian tindak pidana.